Hai namanya kalam Allah ada suaranya tidak tidak kalam Allah ada tulisannya tidak ada bukunya wuh tidak ada suaranya tidak ada hurufnya apalagi bukunya Hai itu kur-quran yang beredar di kita yang suka kita baca dan kita belajar itu namanya mus apa namanya kalau kur-quran itu nazalahu ala kol bika kur-an mah diasup ke nana kanahat kanahat Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi amarona bidzikrillah wanahana anil guflah washolatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du faya ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad fazal mutaqoon A'udzubillah minna sayyitonirrojim fa'innahu nazalahu ala kol bika biizmillah al-ayyah wa kola nabiyu sallallahu alaihi wa sallam fikrotu saatin khairum min ibadati sitina sanatan al-hadith sodakollahu al-azim wa sodakor rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minnas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin ilahi anta maksudi wariboka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatah kehadapan para ahli silsilah tori kohkoh diriyah naqsabandi ma'had suryalaya khususan mursiduna wa muhrabbi arwahina as-sayid as-syeikh muhyidin abdil muhammad abdil gaw sabillah maslul al-koh diriyah naqsabandi kodda salwaa al-sayrah wa rada yaulah wu'an al- fatiha waudzubillahiminasyonotawunirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alaminarrahim i maliki wujudin i'aka na'bud wa i'aka nasta'id ilina siratul mustaqib siratul lazina anamta alayhim guhiril maghdubi alayhim walabdudin Amin Yang mulia Wakil Taltin Alhamdulillah hadir bersama kita Guru Kieta Kihaji Doktor Ahmad Rushdi Al-Wahhab Semoga Allah panjangkan usianya Serta Dijembarkan milik rizkinya Hasil apa yang menjadi hajat-hajatnya Amin Keluarga besar Sahabul Bet Kang Cahyadi Anhar Beserta keluarga besarnya Yang kita hormati Para sesepuh Para alim ulama Asati Alhamdulillah hadir para pengurus Madrosa Rauduh Kabupaten Dan Jundun Hudaya 38 Semoga Hadir di manakib ini Menjadi wasilah Disehatkan badan kita Lahir dan batinya Disehatkan keluarga kita Menjadi sakinah mawadah Warohma Disehatkan kantong kita Atau usahanya Bilkaru Masyeh Muhammad Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Rahman Rahim Malik Raim Yes Rajan Yihaz Hab Sigur Perasaan udah malem ya Apa perutnya full ya Luar biasa Makan apa tadi Kebuli ya Satu nampan untuk empat orang Saya dua Dengan kiai saya yang paling banyak Makanya perasaan udah malam ini Tunduh merin Manakiban Masih asing ya Dan kadang menakutkan apa ya Ini diundang Semua tetangga diundang Pada sibuk kali ya Kita doakan mudah-mudahan Untuk kedepannya Mereka Bisa memahami Manakiban dan Bisa hadir bersama kita Amin ya Rabbah Alhamdulillah Eh wan ahwat Tugas saya Tabaruk fado ilu suhur Sekarang Insya Allah saya bawakan Atau akan Atau akan Baca Huruf Lam yang pertama Kolal musanipu rahimahullah ta'ala Wa nafa'ana biulumihi fid darwini Amin Wa amallah mu pihadza sahri Laylatul Qadri Adapun lam di bulan ini adalah Laylatul Qadar Musonib mengambil dalil Surat Al-Qadar Inna angzalnahu fi Laylatul Qadri Wa ma adro Kama Laylatul Qadri Laylatul Qadri Khairu min alfi syahrin Tiga ayat Di kitab lebih Sesungguhnya kami Kami telah menurunkannya Dalam tafsir Nyah itu ada dalam Gurung apa Al-Qur'an Inna angzalnahu Sesungguhnya kami Telah menurunkannya Fi laylatul Qadri Di maleman Laylatul Qadar Diterjemahkan Malam Kemuliaan Saya gak sempat Melihat terjemah Quran yang Departemen Agama Coba tolong dibuka Laylatul Qadar Itu diartikan apa Kalau yang saya baca Itu Tapsir Ibnu Qasir Kalau Tapsir Ibnu Qasir Laylatul Qadr Itu disebut Malam Kemuliaan Terus Wa ma adro Kama Laylatul Qadr Tahukah kamu Apa Malam Kemuliaan Itu Laylatul Qadri Khairu min alfi Syahrin Malam Malam Kemuliaan Adalah Malam Yang lebih baik Daripada Seribu Bulan Tadi Inna Angzalnahu Hukuhnya Ada yang menafsirkan Quran Yang sudah Mendapatkan Apa Yang sudah Merasakan Turunnya Quran Maka sudah Mendapatkan Laylatul Qadar Sedangkan Manakib ini Di antaranya Dalam rangka Merayakan Laylatul Qadar Di antaranya Berarti Kapan Kapan kita Mendapatkan Laylatul Qadar Wa ma adro Kama Laylatul Qadar Itu hanya Menjelaskan Laylatul Qadar Adalah Lebih baik Daripada Seribu Bulan Buka Al-Baqoro 97 Dibuka Takut saya salah Biar sama-sama Belajar Fa'innahu Nazalahu Ala Kolbika Biiznillah Fa'innahu Maka Sesungguhnya Jibril Nazalahu Telah Menurunkan Quran Atau telah Menurunkannya Bisa diartikan Nazalah Telah Turun Nazalahu Ala Kolbika Telah Menurunkannya Ala Kolbika Kedalam Hatimu Beda Dengan Surat Suara Beda Nazalahu Ala Kolbika Telah Menurunkannya Yaitu Al-Gur'an Ala Kolbika Kepadamu Yang dimaksud disitu Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ihwan Ahwat Sareat Ketika Diturunkan Kepada Nabi Ketika Dimaksudkan Kepada Nabi Dimaksudkan Juga Untuk Umat Nya Untuk Siapa katanya Untuk Umat Nya Berarti Kita pun Mendapatkan Turun Al-Quran Itu Harus Kepada Kolbu Kita Kapan 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 Ketika Ditang Sudah Ketemu Surat Al-Baqarah Fain Nahu Ayo Katanya Udah Ketemu Diam Aja 97 Katanya Ketemu Ayo Baca Bareng Fain Fain Ada Tasgid Nazzalahu Ala Kolbika Fain Nahu Nazzalahu Ala Kolbika Biiznil Sesungguhnya Jibril Telah Menurunkan Nyah Nyah Itu Kemana Marjidomir Al-Quran Fain Nahu Huk Pertama Kepada Malaikat Jibril Nazzalahu Huk Yang kedua Ke apa Quran Sesungguhnya Malaikat Jibril Telah Menurunkannya Atau Telah Menurunkan Quran Ala Kolbika Ke Hatimu Siapa Yang Dimaksud Disitu Nabi Muhammad Biiznil Dengan Ijin Allah Tadi Syariat Ini Berlaku Kepada Nabi Dan Berlaku Pula Untuk Umat Nya Nah Umatnya Yang sudah Ditalqin Sedangkan Talkin Itu Berarti Proses Memasukkan Quran Kedalam Hati Orang Yang Ditalqin Karena Malaikat Jibril Pun Menurunkan Quran Kedalam Hati Baginda Rasulullah Sallallahu Wasallam Itu Hakikatnya Quran Coba Depinisi Quran Apa Kepanjangan Gak Paham Kur'an Itu Kalam Allah Kalam Allah Namanya Kalam Allah Ada Suaranya Tidak Tidak Kalam Allah Ada Tulisannya Tidak Ada Bukunya Tidak Ada Suaranya Tidak Ada Hurufnya Apalagi Bukunya Itu Kur Kur'an Yang Beredar Di kita Yang suka Kita Baca Dan Kita Belajar Itu Namanya Mus Apa Namanya Kalau Kur'an Itu Nazallahu Alakol Dika Kur'an Mahdi Asub Kudana Kanahat Kanahat T Pakai Rusdi Puntun Jadi Campur Mudah-mudahan Pakai Rusdi Cepet Pasai Bahasa Sunda Gampang Cari Orang Amin Ada yang Amin Kayak Cepet Kobol Tapi Campur Pakai Ini Ada Gramapuri Dari Gria Dari Permata Alhamdulillah Banyak Jadi Cibatu Masuk Hebul Bet Ato Ini Kampung Luar Biasa Seperti Rabanteng Baunya Baunya Bau 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 Rabanteng Bener Ya Ada Bau Kandang Padahal Ini Lipo Kesana Deltamas Luar Biasa Rabanteng Pun Ada Perumahan Ada Jababeka Ada Stadion Tapi Baunya Bau Kampung Ini Masih Alami Bau Kandang Ciri Kampung Yang Masih Alami Bau Kandang Lanjut Rabiul Awal Lam Yang Pertama Adalah Laylatul Kodar Laylatul Kodar Kita Dapatkan Ketika Detal Detal Kin Berarti Ketika Tal Kin Sudah Mendapatkan Nuzul Kur'an Sudah Mendapatkan Laylatul Kodar Banyak Sembilan Kaman Nanga Idul Fitri Juga Iya Orang Lain Bingung Nuzul Kur'an Laylatul Kodar Bingung Bingung Makanya Belum Bisa Gabung Belum Ngerti Ulangi Perhatikan Al-Baqarah 97 Fa'in Nahu Nahu Nazzalahu Ala Kol Bika Bi Izmil Dengan Ayat itu Jelas Kur'an Itu Masuknya Kemana Ke Kol Kur'an Itu Turunnya Kemana Ke Kol Atau Ke Hati Kur'an Itu Turunnya Ke Hati Kur'an Itu Masuknya Ke Hati Sudah Masuk Itu Baru Laylatul Kodri Khairum Min Alpi Sahrim Karena Dijelaskan Oleh Musonib Setelah Menjelaskan Laylatul Apa Laylatul Kodri Musonib Menambahkan Kaul Atau Pendapat Syekh Abu Abbas Rodhi Allahan Awkotuna Kulluha Laylatul Kodri Waktu Kita Semua Kulluha Pakai Tauqid Waktu Kita Semuanya Awkotuna Waktu Waktu Kita Semuanya Kulluha Tadi Diperjelas Dengan Tauqid Laylatul Kodri Semuanya Laylatul Kodam Makan Kita Tadi Berarti Laylatul Kodam Karena Makannya Sambil Duduknya Laylatul Kodam Saya ulangi Kola Abu Abbas Rodhi Allahan Awkotuna Kulluha Laylatul Kodri Ae Ibadatuna Mudoh Mudoh Afatun Ibadah Kita Dilipat Gandakan Karena Tadi Khairum Min Albi Sahrin Ibadah Kita Dilipat Gandakan Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Alhamdulillah Alhamdulillah Dilipat Gandakan Ibadahnya Waktunya Sebanding Dengan Laylatul Kodam Awkotuna Kulluha Laylatul Kodri Waktu Kita Semuanya Laylatul Kodam Makannya Berarti Sama Dengan Ibadah Laylatul Kodam Duduknya Semuanya Awkotuna Waktu kita Semua Aktifitas Kita Itu Semuanya Ber Bobot Dengan Nilai Khairum Min Albi Sahrin Alhamdulillah Makanya Setelah Ditalkin Kita Langsung Naik Kelas Dari Umum Bukan Ke Apa Biasanya Kan Umum Awam Umum Terus Khawas Khawasil Khawas Kita Menjadi Kelas Khawasil Khawas Khususil Khusus Karena Per detiknya Dianggap Ibadah 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 Per detik Dianggap Ibadah Ketika Sudah Bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Kan sudah Kita Pahami Ada Ibadah Tahunan Ada Ibadah Bulanan Ada Ibadah Mingguan Ada Ibadah Kan Kalau kita Sehari Semalam Lima Waktu Kalau kita Sudah Per detik Sudah Bisa Ibadah Maka Awkotuna Kulluha Laylatul Kodri Waktu Kita Semuanya Adalah Laylatul Kodar Berbobot Segala Rupa Aktifitas Kita Nilainya Ibadah Alhamdulillah Makanya Dau'abah Orang Yang sudah Ditalqin Tidak Akan Ketemu Munkar Nakir Orang Yang sudah Ditalqin Tidak Akan Mampir Di Alam Barzah Orang Lain Ketika Belajar Di Madrasah Ketika Mati Itu Di Alam Kubur Bakal Ketemu Munkar Nakir Setelah Itu Bakal Dihisap Sedangkan Kita Orang Yang Suka Manaki Menjelaskannya Tidak Ketemu Munkar Nakir Tidak Akan Dihisap Kenapa Karena Awkotuna Ibadatun Awkotuna Puluhak Laylatul Kodri Alhamdulillah Sudah Jelas Kalau Sudah Jelas Sudah Pas 12 Menit Pas Kita Sudah Mendapatkan Semua Semuanya Segala Dan Selamanya Tinggal Bersyukur Bagaimana Cara Bersyukurnya Hadir Di Manakibat Getol Alhamdulillah Kamari Amrok Wajah Isukan Oge Manakib Dimana Di Cipayu Titik-titik Manakib Sudah Semakin Banyak Alhamdulillah Disini Senang Disana Senang Dimana Mana Senang Itu Dahar Wai Kopi Uwah Pan Ngabeka Ngabeka Pakai Rusi Belum Ngerti Apa Ngabeka Makanya Cari Orang Sudah Katanya Sudah Jelas Cukup Mohon maaf Kekurangan Dan Kehilapannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Uwabarakatuh